Menurut saya banyak tradisi dan kebiasaan unik yang menarik kita jumpai pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi unik yang ada di kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yaitu menunggu suara dentuman meriam sundut dari Masjid Agung Al-Arof sebagai tanda berbuka dan memasuki waktu imsat. Jika memasuki bulan suci Ramadan, umat muslim di kota Rangkas Bitung dan sekitarnya pasti akan selalu menunggu suara dentuman meriam sundut yang berasal dari Masjid Agung Al-Arof sebagai tanda berbuka puasa tiba dan tanda memasuki waktu imsat. Warga akan datang dan berkumpul bersama keluarga, teman ataupun kerabat, mendatangi alun-alun Rangkas Bitung hanya untuk sekadar berbuka puasa bersama dan sekaligus melihat serta mendengarkan suara dentuman meriam yang berasal dari Masjid Agung Al-Arof yang hanya ada saat bulan Ramadan. Suara dentuman meriam ini merupakan hasil suara dari sebuah pipa besi besar berdiameter sekitar 40 cm, yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah meriam. Suara yang menggelegar dari meriam tersebut hasil dari karbit yang dimasukkan ke dalam meriam kemudian disurut memakai api yang menghasilkan suara yang menggelegar. Ini meriam. Setiap bulan puji Ramadan, jadi dikeluarkannya setiap bulan puji Ramadan doang. Jadi yang dilakukan cuma dua kali, maghrib sama imsat. Nggak setiap hari, cuma setiap tahun tuh pasti kesini nyempatin tiap Ramadan. Dan karena pengen melihat langsung masih ada atau enggak, karena ini dari zaman ibu saya cerita dari zaman dulu tuh sudah ada. Jadi saya pengen melihat langsung juga eforia berbuka puasa dengan ledakan meriam. Tradisi menyalahkan meriam sebagai pertanda saat berbuka puasa tiba dan memasuki waktu imsat akan tetap dilakukan pengurus Masjid Al-Arof. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga tradisi warisan leluhur. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, TV One, mengabarkan.